Hai guys, kembali lagi sama kita, Oni Moe Hari ini kita mau masak makanan korea yang terkenal banget, kalian pasti ketemang apa Jokce dan Gotsu Jang Jigae Gotsu Jang Jigae Gotsu Jang Jigae ga terkenal masih Nani? Ada sawi putih, ada pakcoy, ada cabai giant, daun bawang, onion, bawang bombay, bawang putih, ada ubi juga Terus disini tuh ada jamur-jamuran sama taku telur, jangan beli taku susu ya, karena itu rasanya bakalan beda Nah, untuk jamur-jamurnya sendiri tuh terserah kalian, kalian mau enoki, kalian mau sitake, mau king oyster, apapun boleh Asal jangan jamur kancing, karena rasanya bakal beda Nah, terus juga ada si semi oil Ini sorry seharusnya pake yang Korean, tapi ya karena ga ada jadi pake yang Chinese-an Terus ada kecap ikan Dan ini penting ya guys Jadi kalian harus lihat Ini tuh khusus untuk yang merek ini tuh dan yang gambar seperti ini tuh khusus untuk bikin kuah Beda sama kecap yang satu lagi Yang ini Sama-sama kecap asin, tapi itu penggunaannya dia tuh beda Ini lebih untuk kalo kita mau ongseng-ongseng Kalo yang ini tuh untuk lebih kekuah Jadi jangan sampe salah beli Ini tuh bener-bener kesalahan pemula yang sering banget terjadi Nah, dan yang paling penting bahannya tentu saja Tadaaaang! Gochujangnya guys Sekolah gimana namanya Gochujangji guys Ini penting banget ya Gak boleh gak ada ini Yang lain juga gak boleh gak ada sih Cuman yang ini gak boleh gak ada banget Oke Untuk sayur-sayurnya kalian boleh ganti sesuai dengan selera kalian ya Yuk kita langsung ke dapur Oh 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 In Bubuk paprika Ingat ya teman-teman Bubuk paprika itu harus terakhir sarapnya Kenapa? Karena dia gampang banget gosongnya Kalau kalian dari awal udah masukin Aduh Makalan kacau sih Jadi kita masakin sekarang Nah Oh 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 Nah Setelah kita tinggalkan sebentar si sayur-sayurannya ini ngeluarin kuah dan dia ngempes ke dalam Sekarang kita tambahin kecap ya Kecapnya itu 4 sendok Aduh sorry guys Hehehe Satu Ini berat banget guys Dua Berat Bener berat udah bohong Terus Agak saya terjadi kesalahan Tapi harusnya 4 sendok aja ya Nah Terus kecap ikannya Merk ini ya Ini enak nih wangi Satu sendok Kalau udah selesai tinggal kita aduk 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 Terus kita tunggu mendidih Udah mulai ada bubuk-bubbuk kecil Masukin deh jamur-jamur sama tahunya Bye Asin Kasinan ya Kasinan kamu Kasin guys Kasin Kasin Keselakaannya itu Keselakaannya itu menyebabkan kalau gue cucu janji kita jadi kasinan Oh no Kasin banget Kasin Coba Kayaknya Christine mau married guys Kasin Hehehe 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 Gue lo makan ke satu kali ya Pakein air lo kalo gak tambahin air Tambahin air Nggak Jadi aneh Hehehe Udah segini Sssss Coba dulu Coba dulu Coba Hmm Enak guys Ternyata gue bisa menyelamatkan soup yang keasinan Lalu amat lidah gue lidah kuncinya Cepatlah Enakan, enakan Gendur Cepat kan? Fotografurnya hebat Dia lah yang memberikan tips Masukkan gula di sup yang kacina Gendur Bagaimana? Saya makan, tidak menikmati Masa tidak ada masanya Bagaimana? 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 Ini tidak ada masanya Ini bukan masanya? Bagaimana masanya? Bagaimana masanya? Oh, tidak ada masanya Bagaimana masanya? Oh, benar? Oh, benar Ya, benar Ini enak banget, guys Taldunya berasa banget Ada pedas-pedasnya sedikit Asin-asin gimana gitu Ini bener-bener wangi banget dan enak banget Kalian harus coba bikin juga, guys Ini tuh gampang banget dan enak banget Dan sehat banget Isinya itu sayur-sayuran semua Cocok banget diminum pas hujan-hujan Betul, pake nasi putih panas The best banget Enak banget Oke guys, makan dulu ya Bye